Diham ya anak ya, nanti kalau dia besar jadi Tuhan gue ya, waduh, diam ya anak ya, kalau dia besar jadi Tuhan gue ya, mimik, 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 mimik. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zemayani Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua dimana ada seorang wanita muslim saat live diskusi agama, disana dia begitu luar biasa ya, begitu sadisnya, begitu ngerihnya dia menghina atau menghujat Yesus. Nah teman-teman kalau misalnya sebaliknya orang Kristen melakukan hal yang sama, pasti semua para majelis ulama, toko-toko agama, bahkan anggota dewan, bahkan sampai ke Pak Mahfud MD pasti angkat bicara kalau misalnya orang Kristen yang melakukan hujatan tersebut. Nah tetapi kalau di pihak mereka, satupun mereka tidak ada yang angkat bicara, memang menurut saya cukup aneh juga di negeri kita ini, saya kurang tahu apakah ada pembiaran. Dan hal ini ditanggapi oleh saudara kita pemilik channel Injil Habaget ya, dimana dia disana dia menanggapi hujatan-hujatan tersebut dan dia menjelaskan tentang firman Tuhan dan juga contoh-contoh lainnya dimana orang-orang penghujat Kristus itu mereka mati mengenaskan. Nah teman-teman mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Makanya dia menjelaskan orang yang percaya, diminta yang berhati-hati, diminta yang berhati-hati, diminta yang berhati-hati. Diam ya Naya, kalau dia besar jadi Tuhan gue ya Mimik, Mimik, Mimik Udah minum kecematan dulu Mumu hujan Mumu hujan, lahir dari sini Udah, lahir, jawab Udah, lahir, kasih Mimik Mimik, nanti kalau dia besar jadi Tuhan ya Naya Kalau dia besar jadi Tuhan Mimik, dia Udah sampai Yesus Udah jadi Udah, Mimik Udah, Mimik Astagfirullahaladzim Udah lah, kau untuk menghujat Aduh, Allah Kalau oten udah kalah ini Udah menghujat, ya kan Hujat balik aja, selesai Hah, capek aku Balas hujatan Coba ya, agama Kristen Taiping dulu di bawah, udah dulu aku minum dulu ya Aduh, Astagfirullahaladzim Padahal disitu melakukan Bukan mengabungkan Ayo Nah, saudara ku dikasih Tuhan Pada pencerita jelah bagian bagi penanggapan Bapak Ibu semua Setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama Sangat membuat kita geleng-geleng kepala Ada orang-orang yang tertentu, saudaraku Sepertinya mereka sudah mempersiapkan orang-orang tertentu Untuk terus menghina akan firman Tuhan Menghina Alkitab, menghina Yesus Bapak Ibu, bila hal ini Di balik, saudaraku ya Kejadiannya pada mereka Itu mulai dari MUI, Majelis Ulama Indonesia Para Ustadz, para Giai, pemuka agama Sampai anggota dewan, termasuk Pak Mahfud MD Akan ikut berbicara Akan ikut bersuara Akan ikut teriakan, saudara Supaya ini adalah tidak boleh dibiarkan Ini benar-benar penistan agama Ini benar-benar meresahkan masyarakat Meresahkan umat muslim Itu bila Kejadian Kebalikan daripada mereka, saudaraku Seandainya kita yang melakukan Seperti si perempuan lakukan tadi Sudah pasti Secara berjamaah setiap saat kita melihat Di televisi Dan di media-media sosial yang lain Mereka akan secara berjamaah bersuara Supaya orang yang melakukan penghinaan terhadap Simbol-simbol agama Ataupun tokoh-tokoh agama Yang sudah disakralkan Yang sudah begitu dihormati Di junjung tinggi Itu akan diminta kepada pihak yang berwajib Supaya ditangkoy Tetapi dikarenakan ini adalah Golongan mereka sendiri Bapak Ibu Kita hampir tidak pernah melihat Dari pihak anggota Dewan Termasuk Bapak Mahfud MD Dan juga Pemuka agama Dan Youtuber-youtuber muslim Untuk melarang mereka Terjadi pembiaran di situ Ya Benar-benar terjadi pembiaran Bapak Ibu Betapa biadamnya Perempuan tadi Di dalam dia memperagakan hinaannya terhadap Iman kekristianan Terhadap Tuhan Yesus Saudaraku Apakah dia berpikir Bila hal ini kita lakukan terhadap junjungan mereka Apakah mereka berpikir Mereka tidak bisa berpikir Karena otak mereka sudah Zung Saudara Ya Otak mereka sudah zung Mereka tidak akan bisa berpikir Kita lihat tadi Ketika dia memperagakan Dia begitu menghina Dia mencemoh Dia menggolok-ngolok Saudaraku Sampai nafasnya teropo-opo Sampai begitu Saudara Mungkin kalau dia tidak berhenti Mencemoh Menghina Tuhan Yesus Dia dead Ya Karena nafasnya itu Sudah teropo-opo Kita bisa lihat Di akhir video Dia katakan apa Astagfirullahaladzim Aku minum air dulu sedikit Ini menunjukkan Bapak Ibu Dia sudah tidak bisa lagi Menahan emosi Ya Di dalam dia mencemoh Emosinya Terlalu memuncak Sifat negatif Yang dia keluarkan Dari jiwanya itu Tidak bisa dia kontrol lagi Sehingga Menghabiskan Energi Yang positif Nah ini Saudaraku Bila dia tidak berhenti Mungkin kita akan Mendengar kabar besok Penghujat Atau muslimah Yang menghujat Yesus Menghujat Iman kekristianan Mati Tetapi Saudaraku Kita berseru Sama-sama Kepada Tuhan Sudah banyak buktinya Sudah banyak sekali buktinya Bagaimana Berakhirnya Hidup orang Yang menghina Alkitab Berakhirnya hidup Orang yang menghina Yesus Berakhirnya hidup Orang yang menghina Roh Kudus Yang pertama sekali Adalah Ahmad Dedet Ini kita ulang-ulang Supaya mereka ingat Akan peristiwa Dimana Ahmad Dedet Mengalami Sakit Stroke Dan tidak bisa Bicara Dan melakukan aktivitas Tahunan Tidak bisa dilakukan Selanjutnya Ada Ustazah Yang satu keluarga Mati Tidak lama Setelah dia menghujat Yesus Dia kecelakaan Di tol Mati satu keluarga Setelah dia ceramah Ketika dia ceramah Di saat dia ceramah Dia menghina Yesus Dia mengolok-ngolok Yesus Lalu Dia berangkat ke tempat lain lagi Untuk Menghina lagi Bapak Ibu Dia diundang ceramah lagi Mati dalam perjalanan Ya Karena kecelakaan di tol Mati Sudara Dan tidak lama kemudian Ada juga Pramualam Mu'alaf yang lain Yang sudah duluan mengalami Beberapa hari yang lalu Agustan kita melihat Setelah Agustan menentang Yesus Begitu luar biasa Hinaan dia terhadap Yesus Apa yang dialami oleh Agustan Bulanan dia mengalami stroke Bapak Ibu Bolak-balik rumah sakit Dia tidak bisa beraktifitas Badannya kurus, kering Kerempeng Benar-benar tidak punya daya dan upaya Dan beberapa minggu yang lalu Dia mengalami kematian Sangat disayangkan Mati Karena menghujat Memang semua manusia mati Saudara Semua manusia mati Tidak ada manusia yang tidak mati Kecuali Manusia Yesus yang tidak mati Terus ada lagi Kalau di dalam Islam itu Ada lagi yang tidak mati Dia angkat Nabi Idris Nabi Idris dalam Islam Tidak mati Tapi dia diangkat Nah yang lain Bapak Ibu Mati semua Mati Tetapi tidak Gara-gara Menghina Yesus Bila mati Gara-gara kita menghina Betapa malunya kita Sampai tujuh keturunan kita Akan mengalami malu Saudaraku Sampai tujuh keturunan kita Akan mengalami malu Akan mendapatkan malu Kenapa Bapakmu mati Kenapa Saudaramu mati Kenapa ini mati Kenapa itu mati Karena dia mati Habis dia menghujat Betapa malunya Orang-orang yang dia tinggalkan Di dunia ini Dia sudah enak Bapak Ibu Begitu mati Dia mengalami sakratul maut Terus dia akan mengalami siksa kubur Terus-terus mengalami siksa kubur Ditanya Marabuka Waman Nabiuka Tidak bisa jawab Udah Terus-terusan Disiksa Terus-terusan Ya sampai kiamat Kapan berhentinya siksaan kubur itu Ketika kiamat Begitu kiamat Langsung berhenti Nah video ini Bapak Ibu Kita buat khusus Supaya Perempuan tadi Introspeksi diri Apakah dia berani Menghujat Terus-terusan Yesus Menghina Mencemoh Mengolok-ngolok Atau bagaimana Nah ini harus Dia pikirkan Ataupun Orang-orang yang melihat video ini Yang kenal si perempuan penghujat tadi Datangi dia Ingatkan dia Jangan sampai Dia mengalami Seperti yang dialami oleh Agustan Bulanan Agustan sakit Dia stroke Terbaring di tempat tidur Tidak bisa melakukan aktivitas Sampai Beberapa Waktu yang lalu Beliau Meninggal dunia Sakit beliau Setelah menghujat Yesus Ini betapa malunya Nah Saudara ku ini kasih Tuhan Para pencinta Inilah bagian Saya teringat sekali Dengan kitab Roma Kitab Roma 12 Ayat yang ke-19 Saudara ku Begini bunyinya Saudara-saudara ku yang Kekasih Janganlah kamu sendiri Menuntut pembalasan Tetapi berilah tempat Kepada murka Elohim Sebab ada tertulis Pembalasan itu adalah Aku Akulah yang akan Menuntut pembalasan Firman Tuhan Ketika kita melihat Hujatan-hujatan Yang dilakukan oleh Umat Islam Terhadap iman kekristian Terhadap Yesus Saudara ku Alkitab mengajarkan kita Alkitab mendidik kita Saudara ku Ketika kita melihat Hujatan Kita melihat hinaan Kita melihat cemohan Alkitab Masih mendidik kita Apa kata Alkitab Saudara-saudara ku Yang Kekasih Ini adalah Panggilan Atau Seruan Yang begitu merdu Yang begitu Enak didengar Yang begitu Tajuk kita Ketika mendengar Kata-kata ini Kalimat ini Saudara-saudara ku Yang kekasih Katanya Kata siapa Kata Rasul Paulus Saudara-saudara ku Yang kekasih Janganlah kamu sendiri Menuntut pembalasan Jangan Tuntut pembalasan Tetapi Berilah tempat Kepada murka Elohim Sebab ada tertulis Pembalasan itulah Aku Akulah yang akan Menuntut pembalasan Firman Tuhan Janganlah engkau Menuntut pembalasan Berilah tempat Kepada murka Elohim Bayangkan Berilah tempat Kepada murka Elohim Alkitab sudah Sudah tercatat Akhir zaman Akan muncul Penghujat Penghujat Akan muncul Pencemoh Pencemoh Akan muncul Penghina Penghina Pengejek Nabi Palsu Guru Palsu Itu sudah tercatat Dalam Alkitab Saudara ku Tinggal kita Bagaimana Cara kita Menghadapi Para penghujat itu Maka saya selalu Katakan Mari kita Mempersiapkan diri kita Persiapkan mental Persiapkan iman Percaya kita Kepada Yesus Dan berditeguh Di araspondasi Iman yang benar Bapakimu Hari-hari ini Di sekitar kita itu Berdiri Atau muncul Guru Palsu Muncul penghujat Muncul Nabi Palsu Bila iman Kita tidak Siap Iman Iman kita Tidak kuat Kita akan terbawa Arus Kita akan ikut Arus Penghujatan Saudara ku Ketika kita Melihat Hujatan mereka Lalu kita berpikir Ia juga ya Akhirnya apa yang terjadi Kita ikut arus Kita menjadi bagian Daripada mereka Ketika kita menjadi bagian Daripada mereka Maka kita adalah mereka Dan kita akan Menghujat Seperti mereka Menghujat Bapak Ibu Dulunya kita bukan penghujat Tetapi ketika kita Masuk dalam dunia mereka Kita akan ikut Menjadi penghujat Juga Saudara Sama dengan mereka Maka Alkitab Mengatakan kepada kita Mengajarkan kita Jangan duduk Dengan Kumpulan Penjemoh Jangan duduk Dengan kumpulan Orang-orang Fasik Alkitab Sudah mencatat Maka saya selalu Mengajak Para pencinta Angel Habaget Yang menonton Video di Angel Habaget Supaya kita Setiap membaca Alkitab Kita harus membaca Dengan teliti Dengan pelan-pelan Setelah itu Kita renungkan Setiap apa yang kita baca Titik koma itu Kita baca Ayat setelahnya Ayat sebelumnya Kita baca Kita bersyukur Kita bersyukur Dan beruntung Tuhan yang kita sembah Tuhan yang kita kenal Dalam pribadi Adonai Yesu Hamasyah Tidak pernah Menuntut kita Supaya kita Menghafal Kitab suci Alkitab Tuhan Menuntut kita Supaya kita Merenungkan Lalu kita menjadi Pelaku firman Tidak dituntut Kita menjadi Penghafal firman Tetapi kita Dituntut Supaya kita Menjadi pelaku firman Baca Renungkan Lakukan Nah itu dia videonya Teman-teman Kiranya ini menjadi Berkat bagi kita semua Dan kiranya ini menjadi Pelajaran bagi yang lain Percayalah Bahwa Kita orang Kristen Tidak akan membalas Tetapi kita akan Memberi Tempat bagi Murka Tuhan Kita akan memberi Kesempatan Bagi murka Tuhan Bagi mereka yang Suka menghina Menghujat Yesus Kristus Demikian yang saya sampaikan Kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Salam Salam